Halo Sobat Kemus Fakta, saat ini wahana permainan banyak tersedia dan bisa kamu nikmati ya guys. Tapi, pernah kebayang gak sih kalau wahana yang kamu naiki tiba-tiba macet atau mengalami jangguan? Ternyata ada loh taman hiburan di dunia yang pernah mengalami kejadian beneran itu. Nah, berikut ini ada beberapa kejadian kecelakaan di wahana permainan ekstrim. Tapi sebelum kita lanjut, bincang tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video berikutnya dibikin sempat ya Sobat. Beberapa waktu lalu ada kejadian yang menghebohkan di Gujarat India. Asalnya, salah satu wahana permainan di salah satu taman bermain tiba-tiba patah saat memutarkan 31 penumpangnya di udara. Detik-detik patahnya wahana permainan itu sempat rekam kamera dan sempat viral di media sosial. Dalam video itu terlihat tiang yang memutar wahana berbentuk meningkar itu patah dan terhempas ke tanah. Peristiwa tragis itu pun akhirnya menyebabkan dua orang menikah dunia dan dua peluhunan lainnya luka-luka. Pada tahun 2011, terjadi kesilakan wahana permainan yang ada di Daniel Lake Temple Park. Seorang veteran bernama Susan James Harkmer yang sedang beribu dengan keluarganya saat itu memutuskan untuk naik roller coaster di taman rekreasi tersebut. Sebelumnya, veteran yang memiliki ceset kaki karena diangkutasi ini memastikan kepada petugas apakah aman jika ia menaiki wahana tersebut dan pihak taman rekreasi itu membiakan. Namun naasnya, saat ia sedang menaiki permainan... James jatuh dari empat duduknya yang berjarak tersebut. Sebelumnya, dia berjumpa dengan puluhan meter dari tanah karena mungkin tak memiliki kaki yang bisa diganjal sabuk pengaman. Akibatnya, ia meninggal dunia karena tubuhnya yang remuk dan cedera oka. Satu keluarga yang sedang menikmati liburan di taman rekreasi memutuskan untuk menaiki wahana permainan Waterslide. Dari video yang direkam sang adik, kata perempuannya yang memakai bikini hijau ini tiba-tiba terjatuh dari pelampung. Namun anehnya, saat terjatuh, wanita ini langsung seperti kepanikan dan setelah sang adik menolongnya, dia langsung jatuh pingsan. Entah karena benturan atau apa, menurut keterangan wanita ini mengalami memar di tubuhnya. Beruntungnya, para petugas langsung jatuh menolong wanita tersebut. Peristiwanya khas harus terjadi pada seorang perempuan yang sedang menaiki wahana permainan ontang-hanting. Dalam video yang tak sengaja direkam oleh salah satu pengunjung, terlihat seorang wanita terpental dari wahana yang sedang beroperasi itu. Menurut informasi, kemungkinan hal ini terjadi karena tali wahana itu sudah rapuh dan tidak bisa menahan beban orang tersebut. Insiden mengerikan menimpa rollercoaster di Taman Hiburan Alton Towers, Inggris pada tahun 2015 lalu. Kesalahan itu membuat 4 orang terluka parah. Dalam sebuah video kesalahan itu, awalnya rollercoaster ini tiba-tiba berhenti di lintasan atas saat sedang menganjak. Namun beberapa detik kemudian, rollercoaster itu jalan lagi tapi naasnya di tengah perjalanan, mesinnya mati dan menyebabkan rollercoaster itu maju mundur sampai akhirnya berhenti dengan sendirinya. Dari kejadian itu, para penumpang terjebak dan butuh 5 jam untuk mengeluarkan semua penumpang dari rollercoaster yang menggantung di ketinggian 7 meter dari tanah. Nah sobat, barusan adalah beberapa wahana permainan ekstrim. Jangan lupa loncet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya sobat. Nantikan lagi konten-konten dari Kamus Fakta. Terima kasih telah menonton!